Halo Tribuners, berikut rangkuman peristiwa terpopuler di Jambi hari ini. Berita pertama, Subdit 3 tipikor di Treskrim Sus Polda Jambi kembali menahan 2 tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan puskesmas bungku. Sehingga total ada 7 tersangka yang resmi ditahan terkait pembangunan puskesmas bungku yang memakan total anggaran senilai 7,2 miliar rupiah. Subdit 3 tipikor di Treskrim Sus Polda Jambi AKBP AD Dirman mengatakan 2 tersangka baru resmi ditahan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap. 2 tersangka baru yang ditahan itu yakni Zulkarnaini dan Rudy Haryanto. Sebelumnya pada Kamis 24 November 2022 lalu, penyidik sudah resmi menahan 5 tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan puskesmas bungku batang hari. Kelimanya yakni Abu Tolib, M. Fauzi, Dali Himawan yang merupakan pelaksana kegiatan. Kemudian tersangka yang disebut di awal yakni Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari Elvieni berikutnya adalah Adil Ginting. AKBP AD Dirman mengatakan 5 tersangka ini resmi ditahan untuk mempermudah proses pelimpahan tahap 2 kekejaksaan. AKBP AD Dirman mengatakan sebelumnya kasus ini ditangani Polres Batanghari akan tetapi tidak kunjung selesai sehingga Polda Jambi mengambil alih. Duras Krimsus Polda Jambi, Kombes Pol Christian Tori mengatakan Elvieni atau EI diduga melakukan korupsi yang menyebabkan kerugian negara. Pengungkapan ini berawal dari informasi masyarakat bahwa adanya kejanggalan dalam proyek pembangunan. Hasil penyelidikan petugas ditemukan bahwa sesuai dengan kontrak, pengerjaan akan berakhir pada 14 Desember 2020. Akan tetapi pada 17 Desember 2020 progres pengerjaan hanya mencapai 83%. Pada 28 Desember, progres pengerjaan baru mencapai 88,76% tetapi langsung dilakukan serah terima dengan PHO dengan progres 100%. Berita kedua, Polres Batanghari terus melakukan pengembangan kasus bentrokan geng motor di kawasan Haji Kamil, Jambi Selatan, Kota Jambi yang menewaskan satu orang pada Minggu 11 Desember 2022 di Nihari. Sejauh ini sebanyak 26 orang telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus ini. Pihak kepolisian akan melakukan press release terkait pengungkapan kasus ini. Namun keterangan terakhir dari Kapolres Dajambi, Kombes Pol Eko Wahyudi mengatakan saat ini pihaknya masih mengejar pelaku dan eksekutor lainnya dalam kasus ini. Sehingga kata Eko pihaknya akan terlebih dahulu melakukan penyelidikan lebih lanjut agar dapat menangkap semua pelaku. Diketahui dalam rencana press release ini, pihak kepolisian telah memunculkan sekira 26 orang tersangka lengkap dengan barang bukti senjata tajam mulai dari pedang jenis katana, celurit berbagai jenis. Ini merupakan senjata tajam yang dipakai pelaku saat terjadi bentrokan. Demikian rangkuman peristiwa terpopuler hari ini. Simak terus update berita terkini di Youtube dan Facebook Tribun Jambi. Terima kasih telah menonton!